Pemirsa puluhan pengusaha transportasi wisata di Bali mendatangi gedung DPRD setelah ratusan angkutan wisata mereka ditarik oleh pihak leasing. Ini terjadi setelah para pengusaha angkutan wisata tak mampu membayar angsuran pinjaman yang telah jatuh tempo. Menggunakan bus puluhan pengusaha transportasi wisata yang tergabung dalam Persatuan Angkutan Wisata Bali atau PAWIBA mendatangi gedung Dewan. Mereka menemui jajaran Komisi 2 DPRD Provinsi Bali untuk mengadukan kondisi perusahaan akomodasi peninjang para wisata Bali yang kini nyaris bangkrut karena tak ada wisatawan yang menggunakan armada mereka. Bahkan, sebagian besar armada mereka telah ditarik pihak leasing maupun dijual untuk menutupi biaya operasional sehari-hari. Para pengusaha mengeluhkan sikap pihak leasing yang tidak memberikan keringanan pembayaran angsuran pinjaman di masa ekonomi sulit seperti sekarang ini. Bahkan, para pengusaha ini juga tetap dikenai pajak meski sudah tidak beroperasi. Karena selama satu tahun ini kita sudah tidak mampu beroperasi dan tidak memiliki penghasilan. Harapan kami itu bisa diberikan injury time, arti perpanjangan waktu dari waktu yang sudah kita sepakati. Sehingga pengusaha masih bisa bernafas apabila pariwisata sudah pulih kembali, pengusaha bisa beroperasi kembali dan tentunya bisa membayar kewajibannya seperti semut. Untuk itulah perlu perhatian daripada Pemprov Bali, yang pertama kami komisi dua akan memberikan rekomendasi supaya pengurangan pajak, paling tidak di angka 50 persen. Itu yang pertama dan kita sarankan kepada bagian das perhubungan dipermudah perizinannya. Sekarang penting pelayanan itu diperlihatkan dalam hal-hal masa-masa misibah seperti sekarang ini. Sebelum pandemi ada 150 perusahaan dengan jumlah armada bus mencapai 2.200 unit yang menyerap tenaga kerja lebih dari 12.000 orang. Namun kini hanya tersisa 668 unit saja. Bahkan hampir seluruh tenaga kerja terpaksa dirumahkan akibat terpuruknya sektor pariwisata karena pandemi COVID-19. Dari Denpasar, Aris Wianto, Ainyus, melaporkan. Dari Denpasar, Aris Wianto, Ainyus, melaporkan.